Yang pemirsa rusak ditabrak Tongkang Batubara, Jembatan Muara Tembesi di Desa Pelayangan, Kabupaten Batanghari, kini tengah diperbaiki. Guna memastikan perbaikan jembatan sesuai harapan, masyarakat sekitar memantau langsung proses perbaikan jembatan. Jembatan Muara Tembesi di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, yang sebelumnya rusak akibat ditabrak Tongkang Batubara, kini tengah dilakukan perbaikan. Perbaikan jembatan dilakukan oleh perkumpulan pengusaha tambang batubara, sejak tertabrak Tongkang Batubara, kondisi tiang fender atau tiang utama pada dua pilar jembatan Muara Tembesi mengalami kerusakan para. Masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Pelayangan, Desa Rantau Kapas Mudo, dan Desa Rantau Kapas Tuwo, sempat menyetup aktivitas kapal batubara yang melintas di bawah jembatan Muara Tembesi hingga akhirnya jembatan dilakukan perbaikan. Warga desa Pelayangan, Muhammad Sapri, menyampaikan proses perbaikan jembatan Muara Tembesi telah berlangsung sejak satu bulan lalu. Perbaikan jembatan ditargetkan selesai dilakukan selama tiga bulan. Untuk memastikan perbaikan jembatan dan lalu lintas kapal batubara berjalan baik, masyarakat membuat pos pemantau yang berada dekat dengan jembatan Muara Tembesi. Setiap harinya, masyarakat secara bergiliran berjaga di pos pemantau yang didirikan sejak pukul 7 pagi hingga 5 sore setiap harinya. Masyarakat desa Pelayangan, khususnya desa Tepokos Tulu, desa Tepokos Tulu. Sekarang ini berpikir positif terhadap pengerjaan daripada pembuatan vendor tersebut. Karena kami lihat, kami pantau setiap hari nih. Setiap hari kita pantau di sini kegiatan mereka ini sudah 85 persen sekarang nih. Kegiatan hampir rampung, sesuai kesepakatan sebelumnya, kita minimal tiga bulan selesai. Warga setempat ini sangat berharap sekali kepada pihak PPTB untuk tetap bertanggung jawab terhadap perbaikan ini. Sesuai dengan kesepakatan awal, semua pekerjaan yang dikerjakan ini harus melibatkan masyarakat setempat. Sekarang masih lewat. Terus setiap hari kita juga pikir di pos pantau ini terdiri dari 4 orang. Salah seorang warga yang bertugas di pos pemantau Jembatan Moratembesi, Fitri Wulan Suci menyebut, setiap harinya kapal tongkang batu bara yang melintas di bawah Jembatan Moratembesi jumlahnya bervariasi, mulai dari 5 kapal hingga bahkan 20 kapal setiap harinya. Tergantung, kadang ada 10, 5, ada 10. Warga desa pelayangan lainnya mengaku sangat bahagia dengan adanya upaya perbaikan Jembatan Moratembesi oleh perkumpulan pengusaha tambang batu bara tersebut. Di pembangunan ini warga kan merasa senang semua, karena ada dibangun dari pihak apa nih? Jadi itu batu bara ya kan, ya menjadi harapannya untuk ke depannya kan bagus, lancar, tidak ada lagi gangguan kan gitu. Masyarakat di sini sangat senang atas perbaikan Jembatan Moratembesi. Semoga yang ke depannya siapapun kena lagi, servis lagi. Warga berharap Jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di Kabupaten Batanghari itu tidak lagi tertabrak tongkang batu bara.